Intro Korban investasi ilegal atau bodong yang merugikan banyak korban kini terus bertambah. Dari laporan yang diterima kepolisian mencapai 36 miliar. Direktora Tresersai Kriminal Khusus Polda, Kalimantan Tengah telah menangkap terduga pelaku investasi ilegal yang merupakan sepasang suami istri. Tindak pidana kasus investasi ilegal atau bodong yang ditangani di Treskrimum Polda, Kalimantan Tengah kini telah mengamankan kedua terduga pelaku yang merupakan sepasang suami istri. Kedua terduga pelaku Yosef Novianto Vito Siagian dan Bela Cicilia dilaporkan dengan laporan polisi nomor LP Garis Miring 341 Garis Miring 2022 Garis Miring SPKT Polda, Kalteng, tentang dugaan tindak pidana di bidang perdagangan dan atau tindak pidana penipuan. Di reskrim Suspolda, Kalimantan Tengah, Kombes Pol Bonijianto dalam keterangannya menyampaikan, kedua terduga pelaku atas dugaan investasi ilegal atau bodong telah merugikan ratusan korban dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Didampingi Kabit Humas Polda, Kalimantan Tengah, Kombes Pol KA Eko Saputro, pada konferensi pers di Lobby Mapolda, Kalteng, Kamis 7 April 2022, dihadirkan pula sejumlah barang bukti di antaranya, satu unit kendaraan mobil, sepeda motor, dua buah, handphone, laptop, hingga aset lainnya milik pelaku yang disita petugas. Boni menjelaskan modus yang dilancarkan pelaku, mengajak para korban untuk berpartisipasi dalam investasi pada platform Treat Dog Profit atau TDP, Quantum dan Crypto Fit. Jadi sementara ini dari sekitar 400-an orang, itu belugiannya nanti 36 miliar, tapi secara data di komputer itu hampir 2.000 lebih. Nah itu kepastiannya nanti kita akan belajarin dulu, akan minta bongkar, dan kita akan cat asetnya di mana saja. Untuk DPP-nya, ini baru kasus pokoknya, pengusul nanti DPP-nya. Modus yang Anda? Dari laporan sebelumnya korban telah melaporkan investasi bodong ini ke kepolisian sebanyak 95 orang. Dan data tersebut terus mengalami penambahan. Hingga kini dari data sementara, korban telah mencapai 334 orang korban investasi bodong dengan kerugian hingga mencapai 36 miliar rupiah. Atas perbuatannya para pelaku akan dijerat dengan pasal 105 dan 106 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 Dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Surya Adiwinata melaporkan.